ini jara papat ini banyak-banyak perempuan 10 hewe 10 hewe 10 juta 10 juta katakanlah 1 ekor 2 juta setengah orang jawa mengarangnya 100 10 100 6 6 2 4 5 5 6 Layangan keresek Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di Galeri Kampung Desa channel youtube Yaitu sebuah channel yang menampilkan kesibukan kegiatan dan juga suasana alam pedesaan Pada video kali ini kita akan mengamati sebuah kampung pelosok desa yang bernama Desa Ngadiluhur Yang letaknya di kecamatan Balen, Bojonegoro Nah dalam video kali ini akan menjelaskan seperti apa dan bagaimanakah orang pedesaan Untuk menginvestasikan sebagian dari aset atau uangnya Ada yang berupa binatang ternak seperti kambing, seperti sapi Ada pula berupa peralatan persewaan pertanian seperti diesel, traktor, dan lain sebagainya Namun dalam video kali ini kita akan menjelaskan investasi berupa binatang ternak Berupa kambing, ayam, dan lain sebagainya Sambil menunggu musim panen atau panen tiba Setiap harinya pastilah mengunjungi tanaman yang ada di sawah Nah daripada selama pergi ke sawah dengan tangan hampa Tentunya untuk hitung-hitung mengisi waktu Sambil mencari rumput untuk hewan piaraan seperti kambing dan sapi Walaupun kambing atau sapi bila mana dipelihara Suatu misal kita melihara 3 atau 4 ekor Yang pasti hasilnya juga tidak sepadan Tapi setidak-tidaknya bisalah untuk mengisi waktu Atau sebagai penghasilan sampingan dan tambahan Ini merupakan sebuah kandang kambing dari seorang petani yang bernama Bapak Wakirun Berada di Desangati Luhur, Dusun Jati, Kecamatan Balen, Bojonegoro Selain kambing atau sapi Ada juga yang menginvestasikan sebagian uangnya berupa mentok, titik, bebek, atau ayam Namun dalam memelihara ayam biasanya kebanyakan adalah ayam kampung Dan ayam kampung tersebut tidak bisa dibudidayakan secara besar-besaran Namun sekedar untuk keluruk-keluruan atau sekedar untuk menghabiskan nasi yang jatuh Daripada mubadir atau sebagai piaraan hias di pekarangan rumah Karena binatang unggas berupa ayam, bebek, ataupun itik Asalkan dalam memelihara tidak berjumlah terlalu besar Untuk pakan tidak terlalu membebani Dan biasanya bisa mencari makan sendiri-sendiri di pekarangan sekeliling rumah Nah bagaimanakah selengkapnya kehidupan orang yang ada di kampung pedesaan Silahkan anda ikuti, anda amati Jangan lupa anda untuk subscribe di jempol Serta tinggalkan komentar Terima kasih dan selamat menyimak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati